Sebuah jembatan apung bernama Jembalas di Kabupaten Bandung Barat pada minggu sore ambruk saat dilalui kendaraan bermotor. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Padahal jembatan dengan panjang 500 meter tersebut baru saja diresmikan. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam kejadian tragis saat melintasi jembatan apung Jembalas. Dalam rekaman, jembatan tiba-tiba ambruk saat dilintasi sepeda motor. Akibatnya, sejumlah kendaraan bermotor pun terperosok ke dalam sungai dan sempat membuat panik pengendara yang melintas. Jembatan Jembalas ini membentang di atas aliran sungai Citarum yang menghubungkan kecamatan Batu Jajar dan kecamatan Cihamplas Kabupaten Bandung Barat. Menurut warga sekitar, ambruknya jembatan diduga karena beban berat akibat dilalui dua jalur sepeda motor. Hal itu menyebabkan kayu penopang jembatan tidak kuat saat dilintasi. Satu bulan lah, satu bulan jalan. Kemudian, kebetulan tadi ada motor yang terperosok. Mungkin itu karena ada singpang siur. Ini kendaraan harusnya diatur satu-satu. Ini kendaraan, cuma masuknya itu ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini. Jadi gitu, amruk. Jadi berat itulah. Jembatan Jembalas ini terhitung masih baru, dibangun sejak 10 November hingga 18 Desember 2021. Sebelumnya pemilik Jembatan Apung Jembalas memastikan bahwa jembatan tersebut aman untuk dilalui kendaraan. Menurutnya, kondisi jembatan selalu diperiksa secara berkala dan langsung diperbaiki bila ada kerusakan. Setelah insiden ini, jembatan Jembalas kemudian ditutup untuk sementara. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tres Nampak Mungkas, Kabupaten Bandung Barat